Artinya fitnah itu apa? Artinya fitnah itu adalah banyaknya cucian dan cobaan yang kita rasakan Sampai kita mendapati hari ini orang yang memegang kebenaran itu sulit dan susah Karena kita tidak mendapati penolong di tengah-tengah kita langsung Sebagaimana para sahabat mendapati penolong dengan adanya Rasul di antara mereka Makanya sampai-sampai kita hari ini mengetahui Kadar mencintai Nabi itu merupakan kadar yang berat Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang tidak pernah berjumpa dengan kita Padahal kita mengerti bahwasannya konsep cinta itu dari mata turun ke hati Padahal Nabi tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita jumpai Tapi kita diperintahkan untuk mencintainya Sebagaimana cinta itu mengalahkan cinta kita kepada apapun dan siapapun di atas muka bumi ini Dan itulah yang menjadikan memahami Berat, makanya ujiannya itu berat Makanya orang yang menjalankan agama hari ini Sampai-sampai Rasulullah itu mengibaratkan Karena arus mungkin ke barat kita harus ke timur ketika mengikuti sunnah Arus ke utara dan kita harus ke selatan ketika mengikuti sunnah Karena sesungguhnya kebenaran itu tidak ditentukan dengan arah angin Tapi ditentukan oleh wahyu Dan fitrahnya orang yang tidak beriman mereka itu berlawanan dengan wahyu Makanya itulah yang menjadikan kita mengetahui kenapa zaman ini disebut fitnah Karena sesungguhnya zaman ini disebut fitnah sebagaimana surat ala angkabut Ayat yang kedua sesungguhnya itu merupakan ujian dan musibahnya itu banyak Makanya orang itu kalau hari ini betul-betul mengikuti sunnah itu berat Kalau dia mengikuti kebenaran itu berat Saya sering mendapati pak Orang-orang yang mereka itu mendapatkan ilmu Setelah mendapatkan ilmu itu hidupnya berat Padahal kalau dia tidak mendapatkan ilmu hidupnya ringan Berapa banyak orang yang tidak menangis sebelum mendapatkan ilmu Tapi setelah mendapatkan ilmu dia banyak menangis Karena beratnya konsekuensi ketika sudah mendapatkan ilmu Ini contoh yang paling gampang ya Contoh menggambarkan hari ini itu mengamalkan kebenaran itu berat Ujiannya banyak Saya itu pernah itu ada seorang ikhwan Itu mendatangi saya ketika habis menjelaskan tentang dosa-dosa besar Salah satu dosa-dosa besar itu kan dayus Dayus itu adalah perilaku seorang suami ketika membiarkan istrinya Dan anak-anaknya itu melakukan kemaksiatan Contohnya membuka aurat Kalau ada seorang wanita membuka aurat itu yang pertama kali mendapatkan beban dosanya itu ya suami Dan suami itu berprofesi dayus di hadapan Allah Tidak diajak bicara tidak disucikan oleh Allah dan tidak dilirik oleh Allah Itu dayus Maka kemudian ada laki-laki itu habis kajian dan mengingin saya Kemudian dia nangis Nangis dia Saya bilang kenapa Iya ustad saya tadi Nancep Dari penjelasan antum tentang masalah dayus Kemudian dia cerita Istri saya itu tidak kunjung menutup auratnya ustad Saya sudah berkali-kali menyampaikan nasihat dengan lembut Baik sampai dalam tegas Dan keras pun ternyata istri saya pun tidak tergerak untuk menutup auratnya Karena komunitas yang dia miliki komunitas yang tidak menutup aurat Susah bagi saya untuk menjadikan dia dan mendidik dia untuk menutup auratnya Sudahlah saya sampaikan kepada beliau Supaya kemudian beliau itu sabar Tapi dalam perjalanan setelah berpisah dengan beliau Yang saya pikirkan itu Masya Allah Saya pikirkan itu apa Ikhwan tadi Kalau dia tidak dapat ilmu Dia misalkan tidak datang ke kajian Dan tidak pernah tahu tentang materi tentang masalah dayus Kira-kira nangis atau tidak nangis Tidak nangis lah Berapa banyak laki-laki yang kemudian ketika had pagi Makan sarapan bubur itu sama istrinya Istrinya masih pakai pakaian tidur Soalnya pendek gitu Pakai kawas oblong Makan ya enak-enak aja Suaminya ketawa-ketawa juga nyantai Padahal istrinya membuka aurat Kenapa dia tidak nangis? Karena tidak dapat ilmu Kenapa yang satunya nangis? Ya karena dia sudah dapat ilmu Berapa banyak pak dan ibu Kita ini sebelum dapat ilmu Hidupnya kok gampang banget Tapi setelah dapat ilmu Kok semuanya jadi berat ya? Nah itulah fitnah Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami Itulah yang disebut fitnah itu kayak gitu Kenapa? Ujiannya berat ketika kita menjalankan Apa yang menjadi kebenaran Kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran itu Bandulnya sesuai dengan wahyu Dan wahyu itu terkadang bertabrakan dengan nafsu Dan selalu bertabrakan dengan nafsu Wahyu itu Makanya sampai-sampai pantas Kalau kemudian melaksanakan kebenaran pada zaman fitnah Itu ujiannya banyak Iya Orang yang menyampaikan kebenaran Kalau dia ingin amar-marof nahi mungkar Ujiannya berat Konsekuensinya sulit Dan dia harus mengorbankan apapun dalam hidupnya Itu kalau sudah ingin untuk menjalankan Benar Kenapa? Konsekuensinya berat Coba kalau kita jadi orang yang tidak peduli dengan amar-marof nahi mungkar Hidupnya tenang, santai, tenang, nekmat hidupnya Disitulah kita apa? Makanya disebut dengan zaman fitnah Kenapa disebut zaman fitnah? Berpijak dalam surat Alangkabut ayat yang kedua Karena banyaknya ujian dan cobaan yang dirasakan bagi orang yang mengikuti kebenaran Ya makanya Masya Allah Itulah beratnya ketika kita berada pada zaman fitnah